Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita ada di part 2 dari dasar-dasar manajemen. Selamat sudah ada di video yang kedua ini dan kita akan melanjutkan pada perbedaan antara administrasi dan juga manajemen. Kedua kata ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan tanpa kita sadari kita telah menggunakan kedua kata ini dalam konteks yang salah. Atau dalam konteks yang salah, padahal sesungguhnya kedua hal ini mungkin berbeda. Jadi dalam video kali ini kita juga akan membahas apakah sebetulnya administrasi dan manajemen itu sama atau berbeda. Dan jika keduanya itu berbeda, mana yang ada di top level dan mana yang ada di lower level. Apakah administrasi atau manajemen. Teman-teman mulai tebak dulu ya. Kira-kira yang ada, kalau memang beda nih, yang ada di top level, yang manajemen atau yang administrasi. Oke, kita langsung masuk aja. Di sini aja udah beda ya. Administration is a thinking function. Jadi dia aktivitas berpikirnya yang lebih. Nah, sementara manajemen itu adalah aktivitas melakukannya. Administrasi umumnya dianggap sebagai aktivitas tingkat atas. Nah, sini sudah terjawab bahwa administrasi itu merupakan aktivitas yang ada di top level. Yang terutama berkaitan dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang luas. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sih cara menentukan tujuan. Nah, itu yang mikir top level ya. Manajemen di sisa lain berkaitan dengan pencapaian tujuan dan kebijakan tersebut. Manajemen berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh administrasi dan pekerjaan organisasi untuk objek tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa administrasi itu merupakan aktivitas berpikir. Entah itu dia menetapkan sasaran dan tujuan, bagaimana cara menetapkan visi dan misi misalnya ya. Kita ambil contoh aja pada sebuah fakultas ya. Nggak usah jauh-jauh, kita misalnya di fakultas. Maka yang berpikir terkait dengan visi dan misi itu adalah para pimpinan fakultas misalnya. Jadi di situ ada dekan, wakil dekan, mereka yang merumuskan visi, misi, dan tujuan fakultas. Sementara manajemen siapa yang melakukan bisa jadi para dosen, kemudian para tenaga kependidikan, dan orang-orang yang ada di dalamnya untuk mencapai visi dan misi tersebut. Sehingga kita bisa katakan administrasi itu yang dilakukan sama dekan tadi, dan manajemen itu yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawahnya, baik itu dosen maupun tenaga kependidikan. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini lebih jelas lagi bahwa administration, it is concerned with the formation of with objectives, plan, and policies. Jadi, bagaimana cara membentuk, menetapkan tujuan, sasaran, kemudian rencana-rencana, kebijakan-kebijakan. Pokoknya itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di top level. Kemudian, manajemen, it means giving things done through and people. Jadi, bagaimana cara melakukan segala sesuatu bersama orang-orang. Kemudian, administration is the thinking function, while management is a doing function. Administration is a top level management function, while management is a lower level management function. Jadi, tadi, yang ini aktivitas dari orang-orang yang ada di top level, sementara manajemen itu ada di lower level. Administration makes major policy decisions. Bagaimana cara mereka menetapkan kebijakan-kebijakan. Sementara manajemen, it makes decisions with the framework of administration. Bagaimana cara mereka membuat keputusan-keputusan untuk mendukung kerangka yang sudah ditetapkan oleh tugas administrasi tadi. Kemudian, pada administration, decisions are influenced by external factors, such as social, political, legal, and etc. Jadi, pada administrasi, ada banyak hal, keputusan-keputusan yang itu dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal ya. Seperti faktor legal, ataupun hukum, faktor politik, maupun faktor sosial lainnya. Sementara pada manajemen, decisions atau keputusan-keputusan are influenced by internal factors, such as values, beliefs, and opinions. Jadi, manajemen dia lebih fokus pada bagaimana faktor-faktor internal itu mempengaruhinya. Jadi, nilai-nilai yang dianud oleh organisasi, misalnya, kemudian opini-opini orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut, itu yang lebih matters pada tingkat manajemen. Administration is often associated with government policies, jadi lebih terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sementara manajemen is widely used in the business world. Sementara manajemen itu lebih banyak pada level bisnis, seperti itu ya. Oke, saya harap ini sudah cukup jelas. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik manajemen. Oke, sampai sini masih kuat ya, dengerin ya. Oke, ada beberapa karakteristik dari manajemen itu sendiri. Kalau tadi kita sudah mengenal apa sih bedanya manajemen dengan administrasi, nah sekarang kita masuk pada karakteristik dari manajemen. Yang pertama adalah manajemen merupakan kegiatan kelompok atau kolektif ya. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa memuaskan semua keinginannya sendiri. Oleh karena itu, kita perlu bekerja dalam kelompok yang terorganisir untuk mencapai apa yang tidak dapat kita capai secara individu. Ya, jadi saya tadi katakan nggak bisa kita manajemen itu hanya diri sendiri ya, kecuali self-management, type manajemen mungkin. Tapi kalau misalnya terkait dengan manajemen yang itu melibatkan banyak orang, tentunya manajemen merupakan kegiatan kelompok. Yang kedua, manajemen berorientasi pada tujuan. Menurut Theo Hyman, manajemen yang efektif selalu manajemen dengan tujuan. Artinya di sini kalau tidak ada tujuan yang ingin dicapai, ya maka bisa kita katakan bahwa tidak ada manajemen ya. Upaya kelompok diarahkan pada pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen berkaitan dengan penetapan dan pencapaian tujuan-tujuan ini. Kemudian selanjutnya manajemen merupakan faktor produksi. Pada pertemuan yang lalu, saya pernah katakan bahwa manajemen merupakan salah satu faktor produksi. Dia bukanlah tujuan itu sendiri, tapi merupakan faktor produksi yang diperlukan koordinasi dengan faktor produksi lainnya ya. Seperti mesin, sumber daya manusia, kemudian modal, dan lain-lain. Yang tentu saja semuanya itu ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah manajemen bersifat universal. Nah, manajemen sangat penting dalam semua jenis masalah. Di suatu tempat di mana ada beberapa aktivitas manusia, manajemen harus ada. Manajemen dapat diterapkan dalam semua jenis masalah, misalnya bisnis, agama, budaya, sosial, olahraga, pendidikan, dan lain-lain. Sorry, jadi manajemen di sini bisa diterapkan dalam berbagai hal ya, tidak hanya dalam ekonomi saja misalnya. Selanjutnya, manajemen diperlukan di semua tingkat perusahaan, baik itu tingkat atas, tingkat menengah, maupun tingkat supervisor. Selanjutnya, manajemen melibatkan sistem kekuasaan. Manajemen melibatkan sistem kekuasaan berarti manajemen tidak dapat bekerja tanpa adanya otoritas. Ada nantai bomenang dan tanggung jawab di antara orang-orang yang bekerja dalam berbagai tingkap organisasi. Jadi, di sini karena ada sekumpulan orang ya, maka kita harus ada namanya pemimpin. Dan dengan pemimpin itu muncullah bomenang dan kekuasaan. Nah, itu semua dibutuhkan juga dalam manajemen. Urgensi manajemen, di sini kita bagi dua, yaitu bagi organisasi dan juga bagi masyarakat. Urgensi manajemen bagi organisasi, ada lima di sini yang penting. Yang pertama adalah penetapan tujuan, keberhasilan berbagai operasi organisasi, terutama tergantung pada identifikasi tujuan. Tujuan diidentifikasi dan ditetapkan oleh manajemen, lalu dikomunikasikan kepada semua orang dalam manajemen. Yang kedua adalah pencapaian tujuan. Manajemen mengarahkan usaha kelompok menuju pencapaian tujuan. Yang ketiga, memenuhi tantangan. Semua keputusan kebijakan suatu perusahaan diambil oleh manajemen. Dan manajemen selalu berhubungan dengan lingkungan saat ini dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga tadi ya, manajemen itu adalah continuous process. Karena dia selalu bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dengan melihat bagaimana keadaan lingkungan organisasi pada saat ini. Nanti juga kita akan belajar terkait dengan manajemen perubahan lingkungan organisasi. Melalui perencanaan dan pengendalian yang baik, Manajemen mengarahkan perhatian untuk memenuhi tutupan lingkungan yang berubah. Kemudian selanjutnya manajemen memberikan inovasi. Yaitu dengan menanamkan suatu perusahaan dengan cita-cita, imajinasi, dan visi yang baru. Selanjutnya tentunya manajemen juga menjaga kelancaran bisnis melalui perencanaan dan pengendalian yang lebih baik. Oke, kemudian bagi masyarakat, adakah urgensi manajemen? Ya, manajemen ternyata juga signifikan ya, ataupun penting bagi masyarakat dalam empat hal. Terutama yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya secara optimal. Manajemen membuat pemanfaatan yang optimal dari berbagai sumber daya, seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan. Kemudian dalam manfaat sosial, manajemen meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyediakan produk-produk yang berkualitas dengan harga terendah. Kemudian selanjutnya manajemen berperan dalam pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan suatu bangsa sangat tergantung pada kualitas pengelolaan sumber dayanya, lebih benar lagi di negara berkembang seperti Indonesia, India, di mana produktivitasnya rendah dan sumber dayanya terbatas. Sehingga tentu saja ilmu manajemen sangat dibutuhkan. Bukan hanya oleh organisasi, tapi juga bagi masyarakat umum. Selanjutnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan, di mana kegiatan perluasan dan diversifikasi manajer dalam organisasi menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Yang tentunya ini sangat penting ya bagi negara kita. Baik teman-teman, demikian untuk part 2-nya. Oh ini part 3 berarti ya, is coming soon. Nantikan penjelasan selanjutnya terkait dasar-dasar manajemen, pada pertemuan kita yang lain atau pada video kita yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.